PEMANGKAL PINANG PEMANGKAL PINANGKAL PINANGKAPAN IKAN Karena mengingat tantangan dan tekanan yang begitu besar ketika nantinya melakukan perakirin di kapal penangkap ikan skala besar yang beroperasi di tengah laut lepas. Kami tadi meminta kepada pihak sekolah untuk proses seleksi betul-betul selektif. Apa yang diarahkan, diinformasikan oleh Pak Gubernur melalui sentimennya untuk dilakukan psikotest. Dan itu perlu dilakukan agar memang secara mental, fisik, anak betul-betul siap. Dan memberikan gambaran utuh kepada anak-anak. Seperti inilah tantangan, kalau mereka berada di atas kapal. Dan video-video rekaman itu diberikan. Sehingga kalau mereka betul-betul memilih, mereka tidak lagi terkejut dengan kondisi itu. Lebih lanjut, Dinas Pendidikan Bangka Belitung berharap. Pihak sekolah meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak. Khususnya yang sedang mengikuti perakirin ataupun magang dengan resiko kerja yang tinggi. Sehingga ke depan kejadian yang meningpa MZ tidak terulang kembali. Dari Pangkal Pinang, Rizaldo, TVRI Bangka Belitung melaporkan.